Halo bosku, ya para black lovers, ya para netizen dimanapun anda berada, salam sehat untuk kita semua bosku, ya thank you for youtube, seperti biasa ketemu lagi sama siakan ganteng, jangan bosan ya, loh jangan, loh ya siakan bosan, siakan lagi, siakan lagi, yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, supaya kita ketemu di setiap kesempatan sambil tanda loncengnya dinyalakan, ya buat rekan-rekan, disini yang kira-kira ini, ini saya mau nanya nih, kira-kira kalau saya jembreng bantal, saya jembreng karpet, saya jembreng matras, kira-kira ada nggak yang mau dan yang berminat? kalau ada boleh komen ya, atau kasih masukkan, soalnya, saya punya teman, dan saya juga sih pernah bekerja di, ada perusahaan Korea ya, di Bandung, jadi dia itu membuat darkron ya, darkron, kalau darkron itu silikon lah ya, silikon, jadi, untuk keperluan bantal-bantal, terus keperluan matras-matras, dan mereka itu kualitas apa namanya, kalau keluar negeri, ekspor nah, jadi mereka bikin di, disini, barangnya di ekspor lagi ke, keluar gitu produk-produknya, produknya itu ada bantal ya bantal itu kayak bantal press ya kan dipres, jadi tipis gitu ya kan pas dibuka, kembang gitu ya dan itu pasti bantangnya berkualitas itu berkualitas ya terus kita ngambilnya, ini kita ngambilnya langsung dari pabrik ya jadi kan pasti itu harganya sudah harga di bawah user, atau mungkin harganya sudah di bawah reseller gitu loh kalau nanti rekan-rekan ada yang mau, oh boleh kan coba aja kan siapa tau aneh suka nanti saya akan pesen saya akan coba jembreng ya seperti itu bosku oleh karena itu kita kembali lagi ke habitat kita haha habitat ya ke dunia tas dulu nih bos cakep gak? ini cakep ini tuh ya ini cakep banget bos serius ya ini cakep nih cakep banget lihat ini kulit asli bisa diseling begini ya bisa di model begini tuh ya ini bisa cowok bisa cewek ya kalau istilahnya mah bisek ya nih tuh ya di dalamnya cakep bos tuh ya nih dia disini ada panceteknya 1 1 nyedot dia disini panceteknya 2 hmm nyedot terus panceteknya disini oh gak ada ya ini adalah brandnya improve your image tuh ada tag nomor seri lengkap ini barang bukan kaleng-kaleng bos jeepernya disini di pocket masih serelek bubrak ya tuh kulitnya gemoy banget ya kulitnya gemoy banget tuh serius ya ini gemoy tuh ya cakep ini bos tuh mantul ya kan tuh yang mau 250 ambil ya terus saya mau menjawab tadi ada komen kakak siapa ya disebut saja kakak bunga kan kenapa saya kan sudah TF terus kenapa dibilang sudah Sol nah begini ceritanya ya kronologisnya kan yang ngeping kesetekan ada beberapa lah ya tung-pang-ping-tung-tung-pang-ting-tung saya jawab dong satu-satu kan mau ini oke gitu ya kan eh ternyata dia langsung proses jebret kan mau ini oke kan mau ini terus ada yang nanya lagi dibadah yang sama kan mau ini serta kadang lupa gitu udah laku udah laku oke saya bilang gitu eh ternyata sudah ada yang proses gitu ya ternyata sudah laku ya jadi tetap saya harus memberikan ke orang yang berhak gitu ya kan tetapi tetap kesalahan ada daripada saya begitu ya jadi saya mohon maaf ya minat ID wapfizy oke karena itu lanjut nih bos ya ini bahannya kain ya ini kain tuh ya ini kain tuh dia disini pake pattern leather dia memang tidak pake tali panjang ya tapi dia lucu tapi dia lucu dibawa untuk pesta ini lucu banget ya kan tuh cakep ya dibawa ke pesta ini cakep banget mantul tuh dia disini sudah cendol sudah cendol bos tapi ya bukan dia ya di dalam bersih ya gantungannya pocketnya sudah lambang C ya tapi ya bukan dia karena kalau dia ups tau sendiri dong ya harganya juga udah main-main bos tuh tapi lucu gitu loh kalau buat dipake ya ini lucu yang mau 130 ribu angkut murah kemudian nah ini kemarin sudah ada yang ngefix cuman katanya di cancel ya dengan satu dan alasan yang lain ini mantul loh bos ya ini tas mahal loh ya ini embos-embos loh ya ini brandnya terus dia tertulis di pita-pita ini jadi sangat sayang kalau tidak dipix menurut saya tuh ya kan hmm cakep cakep bos nih yang mau monggo di seratus rehong nah seratus repu lanjut nih nah saya punya rangsel sesanjong ya dia sudah embos sesanjong sudah embos ya tuh masih bagus ya ini masih bagus dibawahnya masih bagus terus dia modelnya dia disini pake magnet ini ruang-ruangannya lengkap dengan jipper yang sudah embos tuh tuh masih nyedot ya disini aman aman ya tuh ini rangselnya cuman buat cewek kalau saya dulu waktu SMP ya SMP jarang saya pake rangsel ya kalau ada disini anak kelahiran 80-an terkhusus cowok yang nonton pasti ada yang pernah ngalamin jarang pake rangsel ya karena kalau dulu buku ya ini saya dulu kalau pergi sekolah waktu SMP sampai ke SMA ya buku tadi di golong-golong begini masukin ke belakang mantep pergi aja ke sekolah saya dulu begitu ya kalau pun ada pelajaran nanti contohnya kan pelajar bahasa inggris IPS atau IPA atau yang lainnya itu buku sudah saya simpan di bawah meja coba jadi saya nggak bolak-balik pokoknya setiap saya mau ke sekolah ganti pelajaran tinggal dilihat aja di meja di bawah meja itu sudah saya simpan stok saya hari A hari Senin selasa belajaran apa itu sudah ada jadi cuman action doang pakai ini bawa satu buku masukin ke sini tapi kan itu tetap kita sekolah tetap kita aturan dan pada akhirnya saya lulus juga oleh karena itu kita lanjut ini ini cakep ini bos sesamjongnya cakep di dalamnya masih oke ini buat ladies yang mau 120 cakep ya ini kayaknya masih like like now ya 120 lanjut lagi nih kalau ini totenya keren banget ini bos ini tote like new tidak ada tanda-tanda transfer warna tidak ada bos disini aman bos disininya lagi aman bos sampingnya aman kb lagi aman juga cakep bos brandnya piere kardin ini memang tidak pakai tari panjang ini memang dia khusus tote lengkap dengan nomor seri disini ini mah pulpen ini mah pulpen ini masih cakep nomor serinya juga kayak diukil piere kardin cakep ini bos tuh ya nih buat pergi ke kantor ya kan pergi ke kantor nih tuh buat ngajar cakep ya ngajar ke sekolah gini nah cakep bos apalagi dia pakai jipper ya yang mau ini masih cakep banget bos ya masih mulus yang mau monggo ya 200 ya ini diere kardin 200 monggo ini cakep banget loh ya serius ini cakep banget tuh bahannya bukan sintetis ya bahannya bukan sintetis kulit asli juga bukan ya ini mungkin dia lebih ke PVC ya terus minusnya ini bukan minus lah ya di bibir-bibir begini mah bukan minus lah bibirnya ada sedikit bukan lah bukan minus ini mah cuman wah masih bagus ini mah bos ambil ambil lanjut nah saya ada clutch kulit ya dia disini ada bulu-bulu dia brandnya brewer brewer ya brewer brandnya brewer ini dia dia kulit asli kulit ini kulit asli ya di belakang ini kulit asli wah semir-semir aja bos cipar lengkap sama pegangannya ini kulit juga brewer aman ya di dalam aman tuh wah brandnya jangan-jangan ini tas mahal lagi brewer brewer aduh yang mau ambil seratus brewer nih buat ke kantor kakak banget ini seratus ribu bos lanjut nih Dax Dax cakep ya tuh ini dia demix dengan kulit asli tuh jujur aja ya untuk disini masih oke untuk disini dia masih oke minusnya dimana kalau ini dia lelah-lelah begini di semir hilang ya nah dia disini kelihatan sedikit urat nadinya nah disini kelihatan juga sedikit urat nadinya tetapi kalau untuk dipakai secara langsung dia sangat layak dia disini layak ya tuh cuman disini ada bekas jahitan waduh disini ada bekas jahitan wah ini tetas dari korea sana gitu ya masa iya di korea ada yang gini juga modelnya bekas jahitannya begini wah parah dijahit di korea juga ada ternyata yang lebih susah dari kita gimana gak juana gimana gak juana jadi gak enak tapi secara fungsi dia masih aman jadi gak enak saya yang mau 30 ribu 30 ribu ya saya gak enak nah ini tas kantor ya walaupun sekarang kebanyakan orang kerja di rumah ini tas kantor ini embossed ini biasanya lovage lovage tuh ini mewah ya masih light new HW HW juga bukan HW HW sembarangan nih bos tuh ya brand lovage tuh wah bersih ya ada tempat laptopnya ya tuh ini cakep banget ya dimix dengan kulit ini cakep banget ambil 100 tapi ini sih kayaknya cewek ya ya lebih kecewek ya cakep loh lebih kecewek cewek kalau juga bisa ya tuh mantolita 100 ribu lalu saya punya rangsor kulit ya ini rangsor kulit tuh mau dikermas diremas remas juga karena dia masih muda eh masih muda karena dia masih bagus kulitnya jadi dia masih kembali ke semula nih tuh kulit ya ini dia kulit di belakangnya dia masih mantul di dalamnya bersih ya tuh lengkap pocket dengan cheaper masih bisa masih serelek tuh ini juga masih serelek nah tapi ini kan ransor kulit minusnya dimana bos nah ini minus begini seperti ini dia disini oke disini ya juga oke nah minus sudut ya minus sudut disini nah gak ngaruh bos toh juga kulit ini ya kan kalau buat si pemakai ini keren banget ini bos tuh nih cakep banget ini buat pemakai 150 ribu tapi kulit loh lucu ya 150 ribu wah dapet kulit gemoy selanjutnya nah ini cakep banget ya jujur ini cakep banget cuman sayang ini gak ada tali panjangnya ya ini cakep banget gak ada tali panjangnya apa ini tuh ini cakep cuman gak ada tali panjangnya ya minus sudut-sudut ada disini tuh ya tuh ya tapi ini cakep tapi kalau dipakai begini juga boleh ya ini saya murahkan saja di 50 ribu nah melah banget bos 50 ribu nah ini tote ya tote hugis tote hugis warna merah buat belanja ke Alpak ya ke Indo nah sebersih ya di 50 ribu buat ke pasar beli ceker hayam atau beli Marus ya 50 ribu ada yang tahu Marus disini Marus ya kalau saya dulu waktu kecil makan Marus tapi sekarang saya sudah gak suka nih ini brand double M Milano double M Milano ya ini bahannya kulit cuman kulitnya sudah kemarau ya kemarau lah tuh kulitnya kemarau kemarau nya kayak gimana kan ya kemarau aja seperti istri yang suaminya itu berlayar belum pulang selama 8 bulan kemarau ya nih yang mau kang jangan gitu dong suami saya pelayar yang suaminya pelayar semoga dilancarkan ya disehatkan karena berlayar itu kan pulangnya itu gak gak bisa cepat-cepat ya tapi kan sekali pulang membawa rejek kan gitu nih yang mau kemarau kemarau karena ini kemarau saya kasih murah ya kalau dipakai pakai aja lah ya gersang gitu loh double M 40 ribu aja lah ya 40 ribu ya 40 ribu lanjut nih brandnya westwood dia begini dia itu harusnya ada tali panjangnya kesini ya tang kesini tang buat digantungin di leher tetapi ini tidak ada tali panjangnya jadi dia berfungsi hanya di pinggang saja begini ya buat toke kacang toke bawang toke cabai cocok ya ambil aja lah ya di 50 ribu lanjut nah ini kulit bos ya ini kulit ini minus-minus potor bisa dilap cakep ya cakep ya dia disini cakep juga ada tali panjangnya nah ini bening banget ini pos bening bening sebening embun cuman sayang ini soek jahit nah jadi begini antara bisa dijahit ataupun tidak bisa dijahit itu sudah bukan urusan saya lagi ya yang penting saya sudah jelaskan secara rinci secara mateng masak pokoknya namanya ini minusnya tak ya nah kalau bisa atau tidak dijahitnya itu bukan urusan pihak kami lagi c pihak jadi ini saya kasih murce lah tapi kalau bisa dipakai ini cakep 50.000 ambil bos tuh ya keepernya cakep di 50.000 kemudian ini sayang banget loh ya ini mantu loh ya ini teh antara warna krem dan antara warna putih ya ini kotor-kotor sedikit gak jadi masalah lah tak ini aman ini aman tuh ini jil strut jil strut loh tau kan jil strut itu brand ambil di 100.000 jil strut jil strut murah bos jil strut strut nah ini ini mantul lah ya ini modelnya kayak celana strut strut dia brandnya ya true true jeans by among dia disini modelnya kayak ikat pingga banyak jeans lucu ya bisa diajak lagi talinya tuh lucu lah lucu lah tuh pengen lebih panjang bisa ya tuh tuh jadi seling lucu loh karena ini lucu 70.000 lucu bos ya kelihatannya juga masih like ini jeans true jeans ya di 70.000 lanjut ini tas kerja ini tas kerja kantor cakep ya ini cakep banget disini ada cetek disini cetek ruangan ya ruangan semua masih aman tuh oh ya terus ruangan utama lengkap dengan jipper oh double jipper ambil di 50.000 mula bos nah ini dia ini dia ini kulit asli loh ya ini kulit asli tuh ya kulitnya kayak kulit balen ya nah kulit asli nah ya kelihatan ya dari baut-bautnya saja kelihatan bos ini bukan barang murahan ye nah kelihatan ya kan nah kelihatan bukan barang murahan cuman dia minus disini tuh ya usus yang disampingnya sudah minus seperti ini harusnya kan begini nah tapi kalau untuk yang di sebelahnya ini masih aman ya kan untuk kulitnya ya minus-minus pemakaian saja lelah ya terus disini ada nih dia disini ada sedikit lelah ya tapi untuk keseluruhan keseluruhan ya ini kulitnya masih oke di dalam dia bersih ya dia langsung kulit kulit ketemu kulit jadi anak ya nih dia brandnya YS YS Airbus ya tuh YS Long kelihatannya aja ini bisa lepas tetapi ini susah ini susah kelihatan kalau ini tas sudah didesain sedemikian rupa terus dia disini kelihatan dari benang-benangnya mewah nah terus disini ada permata-permata tuh kelihatan ya kalau ini barang mahal kebayangkan ini harganya berapa kalau ketika dia masih oke tetapi ini kalau untuk dipakai secara langsung gak ada masalah dia disini pakai magnet masih nyedot modelnya hobo ya pakai hobo YS Long keren kan keren nih yang mau ambil aja bos ya ini YS Long untuk secara dipakai makanya masih keren ya ini aja sudah open bowl ini sudah open bowl yang mau 350 ya ini 350 tapi kan saya sudah jelaskan bos ya jadi ketika saya sudah jelaskan ya mohon dimengerti gasket nah lanjut ini ini dia kroko masih aman kroko masih aman minusnya tali panjang tetapi cenderung lebih cocok dipakai begini ambil chipernya aman oh aman oh aman chipernya aman 80 ribu 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 kemudian ini ini kulit loh ini kulit minus kelipat kelipat nggak jadi masalah ini brandnya adalah boboli boboli red ini kulit ini warna kuning tuh dia disini aman dia disini aman aman bos ini juga kayaknya minus tali panjang wow chipernya kok sampai ke bawah bawah tuh tuh ya boboli dia sudah emboss ya seperti itu dia disini ada tfd kita nggak jadi masalah bos ini keren buat dipakai ngantor juga keren buat dipakai kerja ini keren yang mau ambil 80 dia ada double chipernya ya aman 80 rehong pakai bos tuh warna kuning nah dia tote berbunga ini brandnya apa ya cuman dia begini ya dia memang sudah seperti ini tuh ya ininya juga sudah lelah ya ini sudah sudah lelah tetapi masih bagus ya jadi jadinya kampas tuh leace oh sarkot ya sebenarnya sakrut ini sakrut mahal menu salih panjang ya ini sakrut bahannya cakep ambil 50 ribu ya saya sudah jelaskan bos ya kekurangan dan kelebihannya kemudian ini saya punya tote metro city kulitnya masih keren ya secara kulit ini masih sangat layak layak dia pake jipper ya ada pocket di dalamnya masih light new cakep ya tuh dia disini pake magnet ini masih pake plastik minusnya dimana kan minusnya dia karena dia pattern lighter dia itu kan dilaminating bos nih jujur aja ya nih biar saya terangkan kelihatannya ini masih bagus ya untuk menahan beban dia masih oke sobek tidak ada disini juga sobek tidak ada disini sobek tidak ada sobek tidak ada cuman dia begini ya tuh ini di belakangnya ya ini di belakangnya tuh nah di depannya ini laminating seperti ini nah seperti ini tuh ya untuk kekuatannya dia masih kuat bos jadi seperti normal normal saja ya cuman dia kekurangannya disitu kalau untuk ini masih aman bos ya tuh masih aman gak ada yang namanya sobek sobek gak ada ini cakep ya saya kasih murah 250 metro bosok 250 yang baru bergabung jangan lupa di subscribe besok kita akan review lagi dengan konten terbaru thank you for youtube salam sehat untuk kita semua pamit I love you all jada jada terima kasih Terima kasih.